Intro Hasil hari kedua MPL Invitational pada Kamis 3 November 2022 Dua tim asal Indonesia yakni Evo's Legend dan Aura Fire Fulzenium Keduanya berhasil meraih poin penuh saat berhadapan dengan lawannya masing-masing Evo's Legend berhasil meraih kemenangan meyakinkan saat berhadapan dengan tim asal Filipina Eko Esports Dengan skor 21 Sementara Aura Fire juga tidak melakukan kesalahan Mereka berhasil menumbangkan rekan senegara Eko Esports dengan skor 21 Atas kemenangan ini, keduanya berhak melaju ke babak berikutnya MPL Invitational 2022 sendiri berlangsung dari tanggal 2 hingga 6 November 2022 Ada 20 tim terbaik di Asia Tenggara yang akan memperebutkan hadiah dengan total 100 ribu dolar Atau sekitar 1,5 miliar rupiah Namun sangat disayangkan, tim RRK Hoshi memutuskan untuk tidak ikut berpartisipasi Dalam ajang pemanasan menuju turnamen Mobile Legends Bang Bang M4 World Championship RRK hanya mengirimkan tim MLD mereka atau divisi 2 dari RRK Yakni RRK Sena yang diperkuat Justin, Violence, Ader, dan Pranata Untuk mengikuti turnamen MPL Invitational 2022 Menurut CEO RRK Hoshi, Andrian Paulin atau yang akrab di Sapa, Pak Ape Mengungkap alasan RRK Hoshi tidak ikut berpartisipasi dalam MPL Invitational dan hanya menurunkan RRK Sena Menurut Pak Ape, alasan tidak menurunkan RRK Hoshi dalam MPL Invitational Karena fokus pada kondisi tim yang lelah Usai mengikuti banyak turnamen selama tahun 2022 ini RRK Hoshi tak ikut MPL Invitational 2022 Karena mereka butuh istirahat Mereka sudah dalam titik burnout Kenapa burnout? Karena setahun ini mereka memang non-stop turnamen Sementara saya juga ingin memberikan jam terbang kepada Sena Agar mereka bisa mencari pengalaman sebanyak-banyaknya Kata Pak Ape, dilansir dari One Esports Jumat 4 November 2022 Untuk bisa keep up to date seputar berita-berita terkini Download aplikasi Genpi.co Yang telah tersedia di Play Store dan juga App Store Genpi.co, tahu kamu banget Terima kasih telah menonton